selamat datang di channel www.news.co.id Halo teman-teman, ketemu lagi di channel News ENC oke, dalam tutorial video ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan date time picker juga bagaimana untuk mendapatkan jam dan date time untuk yang diperlukan di Visual Basic jadi saya akan menunjukkan projek baru dan projek ini saya akan menunjukkan namanya How to get date and time dalam Visual Basic seperti ini dan saya klik OK ok dalam tutorial ini saya akan menggunakan date time picker juga jika kita sebenarnya dapat value time tanpa time picker tapi saya akan menjelaskan dua pilihan menggunakan date time picker atau tidak ok sekarang saya ingin menambah button dan label untuk menunjukkan result jika saya klik button nanti saya akan menunjukkan result dan yang terakhir saya akan menggunakan date time picker item jadi kadang-kadang Anda akan menggunakan date time picker rather than you just get it automatic ok saya akan seperti ini dan ini saya akan menunjukkan semua tekst ke sweet table get date get get time dan label 1 saya akan result date result time dan untuk nama saya ingin menunjukkan jadi penting jika button saya tidak ingin menunjukkan nama tapi untuk result saya copy satu lagi di sini dan result date atau time time picker time picker ok untuk anda jangan menggantikan jadi saya memilih seperti ini nama saya ingin menunjukkan untuk label adalah lbl date dan untuk result time saya akan ubah lbl time nama untuk result time picker saya akan pilih nama lbl date picker seperti ini oke selesai dan saya akan menunjukkan bagaimana untuk mendapatkan date guys saya double klik di button ini dan sekarang bagaimana untuk mendapatkan date format kita bisa hanya execute comment seperti ini format jadi lbl date dot text equal to format format now seperti ini dan anda bisa lihat di sini format menggunakan string sehingga untuk mendapatkan hari Anda hanya menunjukkan D dan kemudian saya menambahkan backslash dan menambahkan bulan untuk m dan tahun saya akan menggunakan format 4 digit jadi saya menambahkan W oke ini ini adalah case insensitive jika bulan menggunakan uppercase tapi jika minit menggunakan lowercase jadi saya akan menggunakan projek ini dan saya akan menunjukkan result ada opsi jika Anda hanya ingin menunjukkan bulan atau tahun limit dan limit digit saya akan menambahkan Anda dapat melihat ini adalah date saya di sini dan saya akan klik di komputer Anda dapat melihat ini 19 Februari 2017 oke Anda dapat melihat format seperti format saya di script tapi Anda dapat juga contohnya jika 2017 Anda hanya menunjukkan dua nomor terakhir jadi Anda dapat menulis seperti ini 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 hanya optional jadi menggunakan script Anda bisa lihat ini hanya 2017 untuk menunjukkan untuk menunjukkan tapi saya menjadikan 4 digit dan get time is similar but now but you can see if hours is using it's in here and then for minute is M in lowercase if you uppercase will show the month not minutes and the second if I choose second like here like this okay and I will start here don't do mistake result time you can see and I will show you my the time in my computer you can see guys I will click yeah got it okay get it get time and done but in some case you want the user to pick date and time so you must using the time picker the time picker is a item that bring in my crossof visual studio or in visual basic for user input usually using in form application then how to get date or time in here we just double click in here and the the time picker one value change we just add like this lbl date dot picker or date picker dot text equal to format now we replace with date time picker item date time picker one the name of my item and then we just can doing like this but I will show you the different if this is mistake or not actually a without format I think guys but I will try to run this you can see here you can see all of this is wicked in here is without format we can get all of it and time but if if we need to doing something like this for example yeah you just can copy like this and put comma in here and paste so the format is similar to this and if you want to for example like this and I try to give the same result or it will play be blank I just want to show it not time so suitable with your need in here in in this case you can see get 19 February in 2017 and I choose this you can see the format is the same but the 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 different is if using the time picker we let the user choose they need you can see here in to if anything like this this is just for example in this case you can see here for example okay that's all for basic comment how to get ended time in visual basic so don't forget to subscribe in the next video I'm show you with advanced basic comment okay thank you